Pemirsa menghadirkan suasana di lokasi zona demilitarisasi Korea, fotografer Choi Byung Kwan menggelar pameran foto di Museum Nasional Jakarta. Zona demilitarisasi Korea atau DMZ merupakan wilayah perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak boleh dijamah oleh sembarang pengunjung. Sisa-sisa perang antara Korea Utara dan Korea Selatan tergambar dalam foto-foto karya Choi Byung Kwan. Choi Byung Kwan adalah salah satu orang yang diberikan izin untuk mengambil foto di zona demilitarisasi atau DMZ, sebuah area perbatasan antara kedua negara yang tidak bisa dijamah oleh sembarangan orang. Bertemakan In Shorts for the Land of Peace and Life, bidikan lensa Byung menceritakan suka duka dirinya saat merekam suasana DMZ. Pameran yang dibuka oleh Duta Besar Korea Selatan dan Prawakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia ini digelar di Museum Nasional hingga 20 Juli mendatang. Ini adalah sesuatu yang kita semua inginkan. Prawak dan penyelidikan adalah mesin yang sama, yang orang Indonesia dan Korea telah berkongsi bersama. Kita semua ingin memiliki landa perang, landa kehidupan untuk semua manusia. Foto-foto hasil bidikan lensa Choi Byung Kwan ini memberikan pesan kuat tentang perdamaian. Sesuatu yang mustahil didapatkan jika sebuah negara sedang diliputi konflik. Pameran ini juga merupakan ungkapan keinginan agar Korea Utara dan Korea Selatan hidup dalam perdamaian. Dari Jakarta, Yudi Antonio dan Gilang Ramadhan, AINews, Pelaporkan.